Layang-layang Gapangan Pegon Ceper mulai diterbangkan. Layangan khas Tulung Agung ini adalah satu di antara beragam layangan Gapangan yang mengikuti festival layangan di Pantai Serang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu Siang kemarin. Jika biasanya pemilik menaikan layang-layang ini di area persawahan, kini mereka harus berjibaku dengan embusan angin yang cukup kencang di pantai. Mas, berapa lama mempersiapkan layangannya? Satu bulan. Ukuran layangannya? 2,40 meter. Festival layangan ini dibagi menjadi tiga kategori. Di antaranya adalah Gapangan. Kepala Desa Serang menyebut Gapangan Hias sedang digandrungi para penghobi layangan di Jawa Timur sehingga dilombakan di ajang tahunan ini. Festival layang-layang juga digelar di Desa Pondok Kampung, Kelurahan Bulak Rejo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah hari minggu kemarin. Festival ini digelar di lapangan area bekas persawahan desa setempat. Berbagai jenis layangan seperti Bapangan, Pegon, Balompet, dan Ram-Raman ada di sini. Dalam festival yang baru diselenggarakan pertama kali ini juga ada dua kategori, yakni tren naga dan tradisional. Memang saya hobi dari kecil. Dari kecil kalau saya asli, asli Bali. Cuma tadi itu mau mengeluarkan janggan itu. Kayaknya layangannya tidak mendukung. Akhirnya saya pakai Pegon ini, Alhamdulillah bisa terbang. Layangan yang menjadi juara dinilai dari kecerahan warna, konstruksi, dan kerapiannya. Festival yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini sengaja digelar untuk melestarikan budaya, terutama di kalangan generasi muda. Tim Liputan, CNN Indonesia.